Intro Gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendadak menjadi topik perbincangan setelah penyanyi yang juga anggota Dewan Kris Dayanti belak-belakan bicara soal pendapatan yang ia terima sebagai wakil rakyat Hal itu ia ungkapkan dalam video bertajuk nekat Kris Dayanti berani bicara politik disini AF Ancensor yang ditayangkan akun Youtube Akbar Faisal Ancensor Uang sebesar 16 juta rupiah itu merupakan gaji pokok yang diperoleh Kris Dayanti kemudian uang 59 juta rupiah lainnya merupakan uang tunjangan yang diterima setiap bulan Kris Dayanti kemudian menyebut sejumlah uang yang diperoleh sebagai dana aspirasi dan juga uang kunjungan dapil Sementara itu untuk uang kunjungan dapil atau daerah pilihan Kris Dayanti mendapatkan uang sekitar 140 juta rupiah Belakangan anggota Komisi 9 DPR itu meluruskan pernyataannya tersebut Ia mengatakan dana reses yang ia terima tidak masuk ke kantong pribadi tetapi untuk kegiatan menghimpun aspirasi di daerah Ia mengatakan bahwa anggaran tersebut wajib digunakan dalam menjalankan tugasnya menyerap aspirasi rakyat yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran Politikus PDIP itu menuturkan pada pelaksanaannya di lapangan dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis dalam kegiatan menyerap aspirasi masyarakat Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lusius Karus berpandangan jumlah gaji yang diterima oleh anggota Dewan belum sebanding dengan kinerja yang mereka hasilkan Menurut Lusius, buruknya kinerja DPR tercermin dari sedikitnya rancangan undang-undang yang dapat disahkan oleh DPR Sementara itu di bidang anggaran, Lusius menilai sumbang si DPR untuk memastikan prioritas bagi rakyat seolah tak terdengar Begitu pula di bidang pengawasan, menurut Lusius, DPR seolah tenggelam di tengah gerak cepat pemerintah Ia berpendapat rendahnya kinerja DPR tersebut juga mencerminkan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat Sementara itu, kata Lusius, para anggota DPR masih kerap menginginkan fasilitas khusus yang disediakan di luar anggaran untuk pendapatan pribadi tersebut Terima kasih telah menonton!